Bacaan Nah disini kalau lihat tulisannya Namun bacaannya adalah Kenapa ini dibaca begini Ini namanya baca nakal Agar memudahkan lidah kita membacanya Nakal itu artinya memindah Jadi oleh karena itu waktu mengamalkan Teman-teman ini kalau bingung Ini tinggal menirukan saja Apa yang saya baca Insya Allah tidak keliru Di samping itu juga disini Ada latinnya Nah ini latinnya Nanti kalau pas bingung Ini bisa menggunakan latinnya juga Nanti untuk selanjutnya kita bahas Cara pengamalan Berikut cara pengamalan Inilah cara mengamalkan hijab parti Teman-teman semuanya Yaitu pertama Ini setiap selesai solat fardu Kita baca 7 kali Kemudian cara yang kedua adalah Dengan puasa 3 hari Yaitu selasa Rabu Gemis Setiap solat fardu Selama puasa ini Kita membaca 41 kali Kemudian cara kedua adalah Kita puasa 7 hari Yaitu mulai dengan Jumat Kemudian setiap selesai solat fardu Kita membaca 41 kali juga Yang ketiga ini Yang selanjutnya adalah Puasa 11 hari Kemudian setiap selesai solat fardu Juga baca 41 kali Namun hari terakhir ada 3 hari terakhir Kita tidak boleh makan sesuatu apapun Kecuali minum saja Dan ketika sudah terisi energi hijab parti Makan dengan sendirinya Musuh ada di mana Sekitar kita Kanan-kiri Muka belakang Dan sekitarnya Ini Makan mereka ini Melakukan satu kejahatan Ini akan tertolak dengan sendirinya Nah untuk cara aktif Menggunakan hijab parti Ada cara sebagai berikut Kita mengumpulkan kerikir secukupnya Kemudian kita bacakan Hizib parti Sebanyak 77 kali Kerikir tersebut Kemudian kerikir tersebut Kita taburkan Di tempat yang kita anggap Orang zolim Atau orang yang jahat tersebut Maka dengan sendirinya Ini akan kita lihat Bahwa balasan dari Allah Kepada kejahatannya Itu akan terlihat Namun ketika Sudah Memaitan-mata sakit dan sebagainya Maka Jangan diteruskan membaca Hijab tersebut Ditunjukkan kepada orang tersebut Cukup kita baca Hanya 3 kali-3 kali saja Kemudian Yang perlu kita ketahui Adalah hijab parti Termasuk Golongan hijab yang keras Maka nyamakan hijab alirintar Dalam arti Kalau seseorang yang punya hijab parti Ini tidak boleh Sembarangan menampak anaknya Terutama daerah kepala Yang kedua Tidak boleh membentak anaknya Ini Dalam keadaan berhadapan Dibentak itu Tidak boleh Karena itu akan Menjatuhkan mental anak tersebut Kemudian kadang-kadang Anak itu akan kehilangan pendengarannya Kemudian akan pusing terus Dan juga yang perlu diketahui adalah Kita tidak boleh Membentak atau menampar Istri Atau orang yang hamil Muda Karena ketika kita marah Kita membaca itu Kemudian kita bentak Maka Bayi di dalam kandungan ini Akan lahir cacat Mungkin bisu Mungkin tuli Mungkin juga ada Cacat anggota badan Nah ini Nah Yang perlu kita ketahui Bahwa sesuatu yang bagus Juga Pasti ada resikonya Nah Ini saya sampaikan Kepada teman-teman Agar jangan Menerima Satu amalan Yang dianggap Sakti Kemudian kita amalkan Kita sembarangan Menggunakan Karena itu Mempunyai efek Yang tidak kita inginkan Selanjutnya Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan Memberikan manfaat